Ini Pak Sabar, kesempatan ini membacakan Zodiac Asmara dan percintaan ya. Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar, silahkan chatting di nomor WA 0822 21 79 9480. Boleh tanya tentang apa saja? Tentang asmara, jodoh, rejeki, keuangan, karir, bisnis, masa depan, atau rumah tangga, atau Anda penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai, atau ada tendensi yang lain, apakah dia pernah selingkuh? Atau masalah rumah tangga, Anda merasa ada pihak ketiga dalam rumah tangga, atau ada pria idaman lain, wanita idaman lain. Nanti sama WhatsApp diambilkan kartu tarot, ini kartu ajaib, dari kartu ini kita bisa melihat masa depan yang belum terjadi. Ini kartu ajaib. Ini dimulai dengan Aquarius, bagaimana asmara dan percintaan Aquarius hari ini. Asmara dan percintaan Aquarius hari ini ada two of swords, disarankan Aquarius untuk tenang, jangan terlalu mencari kesalahan pasangan. Tutup mata, tutup telinga, terima pasangan apa adanya, jangan terlalu mendengarkan omongan siapapun. The Tower, ini ada sebuah kejadian tentang asmara hari ini, tapi itu pasti ada hikmah di balik itu. Jangan kaget kalau ada kejadian sesuatu hari ini yang sedikit mengecewakan. Queen of Worn, kejadian itu membuat kebahagiaan juga, seorang ratu duduk di singgah sana. Ini simbol-simbol kebahagiaan, kemapanan dalam asmara. Pisces, bagaimana asmara dan percintaan Pisces hari ini. Ada kartu Ten of Pentacles, ada kebahagiaan yang luar biasa. Dikambarkan sebuah keluarga kecil, suami istri, ada hewan kesayangan, ada kakek. Ini simbol-simbol asmara yang sangat baik hari ini. As of Worn, kartu keberuntungan. Dikambarkan sebuah tangan keluar dari awan, memegang tongkat ada daun-daunnya. Ini simbol kesuksesan yang baik, bukan hanya asmara, tapi ada kebahagiaan tentang materi. Ada rezeki yang baik mendukung asmara hari ini. Pack of Pentacles, ini asmaranya ada wanita pembawa keberuntungan dalam hidup Anda hari ini. Dikambarkan seorang gadis membawa koin mas. Aries, bagaimana percintaan dan asmara Aries hari ini. Asmara dan percintaan Aries hari ini ada Aikok Worn. Aikok Worn, seseorang wanita terikat di bawah pohon dengan mata tertutup di pagari 9 pedang. Hari ini disarankan untuk lebih tenang, lebih rilek. Jangan terlalu mempermasalahkan hal apapun yang didengar. Tutup mata, tutup telinga, nikmati asmara hari ini. Jangan membicarakan hal-hal yang dikira memancing masalah. Tua Worn, ada keinginan besar yang tercapek. Digambarkan sebuah tangan memegang bola dunia, juga memegang tongkat. Itu simbol-simbol kejayaan. King Knek Ok Worn, seorang ksatria datang membawa tongkat. Itu artinya ada asmara yang baik, ada orang yang jujur datang ke Anda dalam asmara Anda. Orang yang senang bekerja, hidup dalam sebagai pasangan Anda. Taurus, bagaimana asmara dan percintaan Taurus hari ini? Ada kartu The Hick Pretus, digambarkan seorang wanita bermeditasi. Ini simbol-simbol kesederhanaan, simbol-simbol banyak introspeksi. Lebih dekat dengan Tuhan, jangan terlalu mencari kesalahan pasangan. Biarkan, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Halus saring menerima. Death ini mati, tapi ini bukan arti sesungguhnya di tarot. Kalau death ini seperti orang mati, pada dasarnya dia tidak mati, dia pindah alam dan ke alam kebadian. Ini di tarot pun seperti itu. Ini ada perubahan dalam asmara Anda. Ada pasangan Anda yang berubah mendadak dalam hal kebaikan tentunya. King Oxford, seorang raja membawa pedang. Ini simbol-simbol yang baik, simbol-simbol seorang raja membawa pedang itu. Ada kenyamanan. Hati-hati pasangan Anda saat ini sensitif. Pedang itu sensitif. Kenyamanan Anda bisa terganggu ketika Anda membahas hal yang sepele-sepele. Yang mau konsultasi, ditunggu Pak Sabar ya. Sekali lagi silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Tentang apa saja asmara, jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, pekerjaan, masa depan, rumah tangga. Atau Anda penasaran dengan perasaan pasangan selama ini? Dia mencintai Anda atau tulus atau ada tendensi yang lain? Atau Anda merasa ada pihak ketiga dalam rumah tangga? Pria idaman lain, wanita idaman lain? Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot. Kartu ini kartu ajaib. Bisa untuk melihat tanda-tanda di masa depan ya. Yang jelas WA Pak Sabar aktif. Kadang nyimpen nomornya rada sulit karena terlalu banyak yang menggunakan WA seperti itu ya. Sabar dilihat lagi nanti akan muncul. Gemini, bagaimana asmara dan percintaan Gemini hari ini? Ada Nine of Pentacles, ada pasangan pembawa hoki. Dikambarkan seorang wanita dikelilingi sembilan koin mas, ada merpati. Ini simbol jodoh yang baik, simbol pasangan yang membawa keberuntungan. Five of Cup, jangan sesali masa lalu yang sudah terjadi. Dikambarkan seseorang memandang tiga piala yang tertumpah. Ada sebuah penyesalan asmara di masa lalu. Biarkan yang lalu, biar berlalu. Tatak masa depan dengan pasangan yang sekarang. Queen of Pentacles, Raja Koin Mas. Ratu Koin Mas. Ini simbol kenyamanan, simbol situasi yang mapan, simbol kebahagiaan dalam asmara. Tapi ini ada wanita keberuntungan yang membuat asmara anda semakin bahagia. Cancer, bagaimana cancer hari ini rezekinya, eh asmaranya dan percintaannya. The Magician, ada keajaiban yang tidak terduga-duga dalam asmara cancer hari ini. Digambarkan Magician profesional pengalaman mengangkat tangan di atas kepala, ada angka delapan. Usaha yang tidak pernah terputus, angka delapan itu. Di depannya ada tongkat, ada koin mas, ada pedang, ada piala. Itu simbol-simbol dalam kartu tarot. Ada keajaiban dari usaha anda dalam asmara. Hasilnya membebirakan. Well of Fortune, roda keberuntungan. Ini digambarkan Well of Fortune, lingkaran roda keberuntungan. Ada keberuntungan hari ini dalam asmara, ya. Ini digambarkan lingkaran keberuntungan. Ini simbol-simbol keberuntungan zaman dahulu. Nine Oswald, ada wanita menangis. Ini digambarkan sebuah masa lalu tentang asmara yang menyakitkan masih teringat sampai sekarang. Mungkin terlalu menyakitkan. Bahkan sampai mati mungkin masih akan teringat. Leo, bagaimana asmara Leo dan percintaan Leo hari ini? Ada kartu The Emperor. The Emperor ini simbol-simbol kaisar yang sederhana. Artinya ada kesuksesan, kebahagiaan asmara hari ini. Jangan berlebihan, ya. Nanti malah nggak baik. The Lovers. Ini asmara yang baik. Ketambahan bahagia lagi. The Lovers, simbol percintaan. Kartu asmara, muncul asmara ini sangat istimewa sekali. Sikok Won. Walaupun dibalik semua ini, di hati kecil masih ada seperti sebuah masalah yang terumbang ambing. Yang sulit untuk diungkapkan. Ya, pendam saja. Tidak harus disampaikan. Nanti merusak suasana hari ini. Virgo. Bagaimana asmara percintaan Virgo hari ini? Dan Dewot. Dewot ini alam semesta. Ibu Pertiwi sedang bersama Anda. Ini simbol-simbol keberuntungan. Digambarkan seorang wanita, simbol Ibu Pertiwi memegang dua tongkat. Artinya Ibu Pertiwi memberi dukungan penuh kepada asmara Anda hari ini. Digambarkan ada kepala burung, kepala singa, kepala kerbo, kepala manusia itu simbol alam semesta. Ada The Judgment. The Judgment ini kabar gembira. Digambarkan malekat meniup trompet, disambut kabar gembira. Ini simbol-simbol penantian panjang tentang asmara hubungan baik. Sudah mulai ada kelihatan. Keneko Pentacles. Ada Satria membawa koin mas. Ini simbol-simbol yang sangat baik. Ada pasangan Anda. Pasangan Anda adalah pembawa hoki. Orangnya jujur, baik. Hormati dia. Hargai kerja kerasnya. Ini seorang Satria pulang membawa koin mas itu harus dihargai. Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar ya. Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja? Tentang jodoh, asmara, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, pekerjaan, rumah tangga. Atau Anda merasa penasaran dengan perasaan pasangan selama ini? Dia tulus mencintai Anda? Atau ada tendensi yang lain? Atau dia punya keinginan lain? Atau dalam rumah tangga? Anda merasa ada pihak ketiga dalam pasangan. Ada pria wanita lain? Ada wanita idaman lain? Atau pria idaman lain? Pil and will. Ini Libra. Bagaimana asmara dan percintaan Libra hari ini? Ada King of Cup. King of Cup yang digambarkan seorang raja membawa piala. Ini simbol-simbol kebahagiaan asmara. Dari usahanya. Tidak datang kebahagiaan begitu saja. Tungkat simbol usaha. King of Pentacles selain bahagia ini juga ada kemapanan keuangan hari ini. Dari pasangan Anda semakin menunjang kebahagiaan. Sempurna asmaranya. The Devil. The Devil ini digambarkan ada sebuah masa lalu yang masih menghantui pasangan Anda. Jangan diungkit. Nanti semuanya akan berubah moodnya. Pertahankan ini. Suasana baik. Jangan dirusak. Scorpio. Bagaimana asmara dan percintaan Scorpio? Percintaan dan asmara Scorpio ada. The Hangat Man. The Hangat Man ini simbol-simbol bertapa menggantung. Ketenangan. Sesulit apapun hubungan asmara hari ini harus tenang ya. Jangan mancing-mancing masalah. Kepala tetap dingin walaupun posisi sulit. Four of Swords. Ini sama. Ini saran-saran... Scorpio. Scorpio ini harus tenang. Ini kedua kartu ini menggambarkan ketenangan. Santai menghadapi pasangan. Walaupun dia sekarang lagi kadang emosi dan lain sebagainya. Diamkan saja. Ini simbol diam orang tidur ya. Ada As of Cup. Ini kartu keberuntungan. Digambarkan sebuah piala. Kalau Anda tenang semuanya akan menjadi baik. As of Cup. Sebuah piala. Piala itu simbol kebahagiaan. Ada air. Simbol kemakmuran. Ada merpati. Simbol perjodohan yang sangat baik. Sagittarius. Bagaimana asmara percintaan Sagittarius hari ini? Seven of Wands. Seven of Wands ini digambarkan seseorang sedang megang tongkat. Ada enam tongkat yang lain. Ini asmaranya seperti ada halangan. Jangan menyerah ya. Jalani. Halangan akan terlewati. Strength. Kesabaran. Akhirnya membahkan hasil. Halangan terlewati. Digambarkan seorang wanita menaklukkan singa. Menaklukkan singa artinya bukan dengan kekuatan. Karena ini pelakunya wanita. Dengan kelembutan. Kelembutan, kesabaran, ketekunan Anda mengalahkan pasangan Anda orangnya yang keras kepala. Di atas kepala ada angka delapan. Kesabaran yang terus menerus tidak pernah berhenti. Ten of Wands semakin memuncat. Digambarkan seseorang membawa sepuluh tongkat menaiki tangga istana hampir selesai. Proses panjang Anda halangan dan kesabaran membuahkan hasil. Semuanya kebahagiaan tercapek. Capricorn. Capricorn. Bagaimana asmara dan percintaan Capricorn hari ini? The moon. The moon ini suasana malam yang nyaman. Suasana malam yang tenang. Tapi ada kepiting berjalan di antara dua anjing penjaga benteng. Ini artinya kadang hal kecil jadi masalah. Hati-hati. Kalau ada masalah selesaikan. Jangan sampai membesar. Dibicarakan baik-baik. Ten of Cups ketika masalah dibicarakan baik-baik terjadilah kebahagiaan. Ada sebuah situasi suami istri ada anak-anak ada piala-piala bertaburan di antara pelang. Ini simbol-simbol kebahagiaan yang baik. As or what ini kartu keberuntungan. Bukan hanya bahagia ada kebahagiaan perasaan. Ini digambarkan sebuah tangan keluar dari awan memegang pedang ada tongkatnya. Artinya perasaan yang baik akan membawa kesuksesan asmara. Begitu Zodiak hari ini tentang asmara dan percintaan. Sekali lagi yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar ya. Silahkan chatting di nomor BA. 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja? Tentang jodoh, asmara, rejeki, keuangan, bisnis, karir, pekerjaan, masa depan, rumah tangga. Atau Anda penasaran dengan perasaan pasangan selama ini? Dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain? Atau dia memanfaatkan Anda? Atau Anda merasa ada pihak ketiga dalam rumah tangga? Pria idaman lain atau wanita idaman lain? Nanti sama Pak Sabar akan diambilkan kartu, dijelaskan. Ini kartu ajaib. Ini namanya kartu tarot. Kartu ini bisa memberi tanda-tanda di masa depan. Biar kita kalau memang baik tambah memotivasi semangat. Kalau jelek bisa antisipasi dan bisa biar tidak kaget ya. Semuanya tetap terpulang kepada usaha Anda dan kepada Tuhan yang maizah. Ini hanya cara manusia meraba masa depan saja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu, semangat selalu ya.